Posisi utang pemerintah yang semakin terus meningkat dipastikan akan mampu dibayar oleh negara. Pemerintah menegaskan proses pembangunan tidak boleh berhenti, sekalipun hal itu mengakibatkan utang yang meningkat. Pemerintah memastikan proses pembangunan tidak boleh berhenti, meski berbagai rintangan menghadang seperti semakin besarnya jumlah utang pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui posisi utang yang meningkat tak bisa dihindari demi mengejar target pembangunan. Apalagi dalam tiga tahun terakhir, tekanan terhadap keuangan negara akibat pandemi membuat keuangan negara makin rapuh, sehingga penambahan utang secara masif tak terhindari. Sri Mulyani memastikan pemerintah akan tetap membayar beban utang yang melonjak signifikan dalam tiga tahun terakhir. Jadi saya tahu kalau bicara tentang defisit dan utang itu langsung bulu kuduknya berdiri. Kami ingin sampaikan bahwa dalam tiga tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali. Indonesia mampu membayar kembali. Coba kita lihat. Kalau negara ini ingin menjadi negara yang terus maju, makmur, adil, bermartabat, dalam hal ini maka pembangunan harus diselenggarakan, tidak boleh ditunda. Seperti diketahui, posisi utang pemerintah sampai dengan akhir Desember 2022 mencapai Rp7.733,99 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57%. Pemerintah mengklaim rasio utang terhadap PDB dalam batas aman diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. Dari Jakarta, Raja Patmo, IDX Channel.